Pasti banyak yang belum tahu kan, jika Alaska yang saat ini adalah negara bagian dari Amerika Serikat, dulunya adalah milik Rusia lho. Iya, di tahun 1867, Rusia resmi menjual mulai Alaska ke Amerika Serikat. Wajar sih kalau dijualnya ke Amerika Serikat, karena negara tersebut dari dulu sudah memiliki ekonomi yang kuat dan secara geografis juga masih satu penua dengan Alaska. Namun yang mengejutkan adalah, sebelum deal dengan Amerika Serikat, wilayah Alaska hampir dibeli oleh Lichtenstein. Negara yang ukurannya 11.000 kali lipat lebih kecil dari Alaska dan terletak hampir berseberangan dunia. Namun karena pertimbangan beberapa hal, termasuk karena letaknya yang jauh, Lichtenstein akhirnya membatalkan pembelian tersebut. Sampai saat ini pun, kekayaan Lichtenstein sangat berlimpah ruah. Padahal, negara ini lebih kecil dari kota Bandung lho. Yuk, simak olasan geografi mengenai keajaiban Lichtenstein, negara kecil dan terisolasi yang hampir menjadi negara nomor satu terkaya di dunia berikut ini. Di dunia ini, hanya ada dua negara dengan status Sudabli Landlocked Country, yaitu negara yang daratannya terkunci dua kali lipat oleh daratan lainnya. Yang pertama adalah Uzbekistan. Dan yang terakhir adalah Lichtenstein. Berada di urutan ke-6 sebagai negara terkecil di dunia, Lichtenstein hanya memiliki luas sekitar 160 km persegi saja. Lichtenstein memiliki nama resmi kepangeranan Lichtenstein. Negara ini terletak di lembah rain bagian atas di pegunungan Alpen Eropa. Di sebelah timur berbatasan dengan Austria, dan di sebelah barat ada Swiss. Di sebelah barat ini juga ada Sungai Rain, yang membentuk perbatasan alam milik Lichtenstein. Sedangkan di bagian selatan dan timur, kondisi geografisnya bergunung-gunung, dengan titik tertingginya di Cross Pits, yang mencapai ketinggian 2.599 meter, dan terletak di perbatasan selatan dengan Swiss juga. Tepat di sebelah utara, kamu bisa menemukan danau terbesar dan satu-satunya di negara ini, yakni Grampinersil. Danau ini juga memiliki kedalaman hanya 6 meter, dan terbentuk secara alami pada tahun 1927, akibat banjir Sungai Rain dengan erosi yang sangat besar. Jika diukur dari selatan ke utara, negara ini memiliki panjang sekitar 25 km, dan lebar hanya 9,4 km saja. Lichtenstein memiliki iklim kontinental dengan musim dingin yang bersalju, dan musim panas yang hangat dan lembab. Di musim dingin, suhu jarang turun di bawah 0 derajat Celcius. Sedangkan di musim panas, suhu rata-rata berkisar antara 20 hingga 28 derajat Celcius. Dilansir dari World Population Review, populasi Lichtenstein di 2023 mencapai 39.512 jiwa. Negara ini memiliki penduduk asli yang disebut Lichtensteiner mencapai 30 persen. Sedangkan sisanya terdiri dari orang asing seperti Jerman, Austria, Swiss, dan Italia. Bahasa Jerman menjadi bahasa resmi di Lichtenstein. Namun, dialek yang digunakan sangatlah berbeda dengan bahasa Jerman umumnya. Lichtenstein terbagi menjadi 11 kota dengan kota Fadu sebagai ibu kotanya. Kebanyakan wilayah kota-kota ini memiliki eksklafnya sendiri. Seperti yang bisa kamu lihat di peta ini. Uniknya, negara kepangeranan Lichtenstein tidak memiliki bandara apalagi pelabuhan laut. Namun, Lichtenstein memiliki heliport di Balsers yang terlihat seperti sebuah wahana. Selain itu, Lichtenstein juga hanya memiliki empat stasiun kereta api yang dioperasikan oleh Sistem Federal Kereta Api Austria dan hanya melayani pada jam sibuk hari kerja. Lichtenstein pada dasarnya adalah wilayah terakhir dari Kekaisaran Romawi Suci yang tidak pernah benar-benar bergabung dengan negara lain. Sebagian karena tidak ada yang peduli dengan negara ini. Karena Lichtenstein adalah wilayah yang kecil dan medan yang bergunung-gunung. Tapi lihat sekarang, Lichtenstein hampir selalu berada di tiga besar negara dengan PDB per kapita tertinggi di dunia dan bahkan sekarang bersaing dengan Monaco untuk menjadi negara terkaya di dunia. Dengan pendapatan PDB yang mencengangkan, mencapai 170 ribu USD. Lichtenstein memiliki standar hidup tertinggi di dunia dan satu-satunya negara yang memiliki rasio hutang terhadap PDB sebesar 0,5 persen. Hal ini dianggap tidak memiliki hutang, karena pemerintah dapat melakukan pembayaran tanpa tekanan dan bahkan memiliki ruang untuk meminjam lebih banyak. Sangat sulit untuk menemukan negara lain yang tingkat kemakmurannya mendekati Lichtenstein, bukan? Namun sekilas, tidak jelas secara pasti bagaimana pencapaian ini bisa diraih. Melihat kondisi geografis Lichtenstein yang bergunung-gunung dan tidak adanya akses ke laut, membuat sangat buruknya negara ini untuk perdagangan dan pembangunan. Ditambah populasinya yang kecil juga mempersulit pabriknya untuk bersaing secara global. Semua ini juga diperburuk dengan tidak adanya sumber daya alam yang layak untuk dieksploitasi. Jadi bagaimana tepatnya, kerajaan kecil ini berubah dari negara yang terpencil dan terisolasi, yang rakyatnya dahulu rata-rata adalah petani miskin, menjadi negara yang sangat kaya raya seperti sekarang. Pada pertengahan abad ke-19, Lichtenstein mengalami banyak kejolak untuk mempertahankan kemerdekaannya. Meskipun Kekaisaran Romawi telah runtuh dan jatuhnya Konfederasi Reign dan kemudian pembentukan negara bersatu Jerman, namun Lichtenstein tetap tak tersentuh. Alasannya sangat klasik, yakni wilayah Lichtenstein tidak cukup menarik perhatian untuk dikuasai. Bahkan, keluarga penguasa Lichtenstein tidak pernah mengunjungi negara tersebut sampai tahun 1842, sekitar 123 tahun setelah memperoleh tanah sebagai sarana untuk mendapatkan hak suara di Kekaisaran Romawi. Terlepas dari kemerdekaannya, Lichtenstein terlalu kecil untuk bertahan hidup sendiri. Oleh karenanya, Lichtenstein mengadakan serikat pabean dengan Kekaisaran Austria-Hungaria. Mereka sangat bergantung kepada Kekaisaran Austria-Hungaria untuk memenuhi kebutuhan pangan dan posokan penting lainnya. Hal ini justru memiliki keuntungan lain bagi Lichtenstein, yang berhasil memikat produsen tekstil di Swiss untuk mendirikan pabriknya di Lichtenstein dan menandai sebagai awal industrialisasi di negara ini. Namun, kemajuan industri ini sangat lambat, dikarenakan geografis Lichtenstein yang keras yang berimbos pada mahalnya harga barang-barang. Keadaan diperburuk dengan pecahannya Perang Dunia Pertama, yang mengakibatkan terputusnya pasokan makanan dari Kekaisaran Austria-Hungaria yang sedang terlibat dalam perang. Meskipun Lichtenstein mengambil sikap netral dalam Perang Dunia Pertama, Lichtenstein disatukan dengan kekuatan pusat dan harus tunduk dengan embargo ekonomi yang keras yang didirikan oleh kekuatan sekutub. Hasil Perang Dunia Pertama adalah kekalahan Blok Sentral, yang membuat Kekaisaran Austria-Hungaria dibubarkan. Hal ini otomatis mengakhiri kerjasama antara Lichtenstein dan kerajaan tersebut. Ditambah perusahaan tekstil dari Swiss juga ikut angkat kaki dari Lichtenstein. Dan pada akhirnya, Lichtenstein dibebani hutang yang sangat besar dari pembayaran impor makanan dari Swiss. Sudah miskin sebelumnya, dan setelahnya pun semakin miskin. Hmm... Tidak dapat hidup mandiri secara ekonomi, Lichtenstein berhasil masuk ke Serikat Pabean dengan Swiss. Hal yang sama terjadi dulu dengan Kekaisaran Austria-Hungaria. Mungkin pada saat itu, Swiss berpikir tidak masalah menolong negara kecil tetangga yang pada akhirnya juga sama saja mengemankan penyangga negaranya. Meskipun pengaruhnya kecil terhadap Swiss, namun bagi Lichtenstein dampaknya sangat besar. Hal ini sangat melekat dan berdasarkan ekonominya pada French Swiss yang memiliki nilai stabil dan menjadi mata uang nasional Lichtenstein. Kondisi semakin membaik, seiring pangeran Johan II menjual banyak harta berharga keluarga kerajaan untuk melunasi hutang negara. Namun, Lichtenstein masih menghadapi hambatan yang sama untuk berkembang. Kekurangan uang, kurangnya pengetahuan teknis, dan populasi yang sedikit. Menghambat untuk melakukan industrialisasi dengan cara yang sama dengan negara penolongnya yakni Swiss. Yang dibutuhkan Lichtenstein adalah investor asing. Namun lagi-lagi, dengan kondisi geografis yang buruk dan kurangnya inisiasi nyata, negara ini terbukti tidak menarik bagi investor. Hal ini mendorong kebijakan baru yang radikal. Seiring konstitusi baru yang memberi warga negara lebih banyak kekuatan politik, pajak dipotong ke tingkat yang bisa diabaikan. Dan dua undang-undang lainnya memungkinkan kebebasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Serta diberikannya perlindungan untuk mendirikan dan mengelola perusahaan. Semua ini mempunyai tujuan untuk memberi investor berbagai instrumen seluas mungkin untuk menyalurkan uang ke pengaturan yang menguntungkan pajak. Termasuk perusahaan domisi liar, yaitu perusahaan yang terdaftar di Lichtenstein, namun tidak memiliki bisnis nyata di negara tersebut. Intinya, orang asing bisa mendaftarkan perusahaannya di Lichtenstein dengan membayar pajak yang rendah. Dengan demikian, mereka menghindari pajak yang jauh lebih besar di negaranya. Hal ini, bagi Lichtenstein, artinya mendapat lebih banyak pendapatan pajak hampir tanpa biaya. Setelah berlakunya peraturan tersebut, langsung saja banyak perusahaan asing yang berbondong-bondong mendaftarkan perusahaannya di Lichtenstein. Bahkan saat ini, Lichtenstein adalah salah satu dari sedikit negara di dunia yang memiliki lebih banyak perusahaan terdaftar daripada warga negara yang dimilikinya. Setelah berhasil menarik perusahaan asing untuk mendaftarkan perusahaannya, Lichtenstein mengambil resiko yang sangat besar pada pendirian pembangkit listrik tenaga air pertamanya untuk mendorong pertumbuhan industrialisasi yang lebih signifikan. Nampaknya, Lichtenstein telah menemukan resep kombinasi yang manjur untuk perekonomian negaranya. Namun tidak lama setelah ini, muncul skandal keuangan besar-besaran. Dihantam oleh banjir besar dan pada akhirnya dimulailah Perang Dunia II pada tahun 1939 yang membuat Lichtenstein kembali menghadapi krisis ekonomi. Namun kali ini berbeda, Perang Dunia II juga membawa manfaat bagi Lichtenstein. Gejelak perang ini membawa pengetahuan baru bagi teknis industri. Karena, sebagian besar tenaga kerja Swiss dimobilisasi untuk berjaga-jaga dalam persiapan potensi invasi. Di Swiss, kekurangan pekerja yang signifikan sangat terlihat. Kemudian akhirnya banyak pabrik Swiss yang berdiri di Lichtenstein untuk memulai produksi barang, amunisi, dan komponen mesin yang lebih canggih dan berkualitas tinggi. Sementara, perang merusak ekonomi secara keseluruhan dan membuat warganya menderita. Namun, Lichtenstein berhasil menghindari konflik secara langsung dan muncul tanpa cedera dibanding negara Eropa lainnya. Dalam beberapa dekade setelah Perang Dunia II, Lichtenstein berhasil melakukan ekspansi ekonomi yang spektakuler hingga sampai berada di titik sekarang ini, sebagai negara terkaya kedua di dunia setelah Monaco. Saat ini, industri termasuk elektronik, tekstil, instrumen prosesi, manufaktur logam, perkakas listrik, baut jangkar, kalkulator, obat-obatan, dan produk makanan menjadi industri utama di Lichtenstein. Banyak ladang budidaya dan pertanian kecil ditemukan baik di Oberland maupun di Unterland. Lichtenstein juga menghasilkan gandum, jelai, jagung, kentang, produk susu, ternak, dan anggur. Ukuran kecil wilayah Lichtenstein membantu menjelaskan mengapa Lichtenstein negara terkecil keempat di Eropa dan keenam di dunia. Saat ini mampu menghasilkan kekayaan yang diperkirakan mencapai 170 ribu dolar per orang dalam setahun. Yang mana 164 kali lebih banyak daripada rata-rata orang Haiti dan 682 kali lebih banyak daripada rata-rata orang Burundi? Tentu saja, banyak faktor yang kurang penting juga terlibat, mulai dari cuaca, hingga budaya, hingga kedekatan dengan tetangga yang kaya. Luas wilayah juga menunjukkan sedikit korelasi antara kepadatan penduduk dan PDB. Artinya, suatu negara dengan luas wilayah kecil dan berpenduduk besar bisa saja menghasilkan pendapatan yang tinggi atau bahkan menghasilkan pendapatan yang rendah. Hal ini dikarenakan peringkat kekayaan suatu negara jauh lebih bergantung pada tingkat kebebasan ekonomi dan penanaman modalnya daripada jumlah orang yang ada di wilayah tersebut. Seperti yang telah kita lihat berkali-kali, orang bebas jauh lebih produktif dan sejahtera daripada orang yang tidak bebas. Kepemilikan pribadi, pemerintah kecil, pajak rendah, dan kewirausahaan merupakan formula yang sangat andal untuk mencapai kemakmuran. Liechtenstein memiliki semua faktor itu dengan berlimpah. Dengan kata lain, kaya atau miskinnya suatu bangsa tidak tergantung pada berapa luas tanah dan berapa banyak sumber daya alam yang mereka miliki, tetapi pada apa yang sebenarnya mereka lakukan dengan sumber daya manusianya dan alam yang mereka miliki. Terima kasih telah menonton!